Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, di awal tahun baru 2023, saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, yang tentunya saya percaya ketika kebenaran firman Tuhan ini kita responi dan tanggapi dengan sikap yang benar, dapat dipakai roh kudus untuk meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kita di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan yang baik dan benar serta bertanggung jawab sehingga menjadi kesaksian, inspirasi, contoh, dan teladan bagi sesama kita, tentunya yang terutama hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kemenaikan kepadamu Bapak di syurga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami oleh bimbingan, tuntunan, dan penyertaan roh kudus. Atas segala anugerah, cinta kasih rahmat kebaikanmu yang telah nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, keselamatan, kepastian hidup yang kekal, yang Bapak boleh karuniakan kepada kami, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikanmu telah menghentarkan kami memasuki tahun yang baru, 2023. Kami percaya, sebagaimana kebaikan Tuhan yang kami rasakan nikmati di 2022 tahun yang lalu, hal yang sama kami pasti nikmati dan rasakan di 2023 ini. Karena itu kami butuh engkau Tuhan, butuh firmanmu berbicara kepada kami, yang sanggup mencerahkan dan meneguhkan menguatkan kami. Beri kami hikmat pengertian, roh kami lapar dan haus akan kebenaranmu. Urapi hambamu yang menyampaikan, berkati Bapak ibu saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpuji Bapak yang sungguh baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di sorga. Amin. Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melanjutkan ulasan pembahasan kita dengan judul Bagaimana Keluarga Eli Melek Menghadapi Masalah Dalam Hidup. Mari kita membuka Alkitab dari Ruth 1 Ayat 3 sampai 4 Ruth 1 Ayat 3 sampai 4 Mari buka bersama saya Ruth 1 Ayat 3 sampai 4 Demikian bunyi firman Tuhan Kemudian matilah Eli Melek Suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab Yang pertama bernama Orpa Yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam di situ Kira-kira 10 tahun lamanya Sejauh itu pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di tahun yang lama atau di penghujung tahun Saya telah menyampaikan beberapa poin atau beberapa bagian kepada kita Bagaimana keluarga Eli Melek menghadapi masalah dalam hidup Masalah yang dimaksud dalam konteks Ruth 1 Ayat 3 sampai 5 adalah Di mana di tanah Israel atau di Bethlehem Terjadi kelaparan Akibat dari kelaparan tersebut Ada satu keluarga yaitu keluarga Eli Melek Isterinya Naomi Kedua anaknya Mahlon dan Kilion Mereka mengambil keputusan Untuk meninggalkan Bethlehem Dan menuju ke tanah atau daerah Moab Bethlehem adalah wilayah atau bagian tanah perjanjian Sedangkan Moab Bukan lagi termasuk bagian atau wilayah tanah perjanjian Kemarin saya sudah sampaikan kepada kita Keluarga Eli Melek ketika menghadapi masalah kelaparan Ada dua hal yang mereka lakukan Pertama Ada dua hal yang menjadi tindakan dan keputusan mereka Pertama Tidak melakukan apa yang benar Ada yang benar yang seharusnya mereka lakukan Tapi tidak mereka lakukan Saya kasih tahu Ini merupakan satu sikap yang keliru Sikap yang salah Ketika menghadapi permasalahan dalam hidup Alkitab berkata dengan tegas kepada kita Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Jadi dengan kata lain Kita harus melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian dan tanggung jawab kita Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang benar Ketika kita tidak melakukan apa yang benar Maka hal itu akan mengerus kita Mendorong kita untuk melakukan apa yang tidak benar Mari kita sikapi kehidupan di 2023 ini dengan satu tanggung jawab Kerinduan serta prinsip hidup Mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar Sehingga semakin memperkecil ruang lingkup Peluang dan kesempatan Untuk kita melakukan apa yang tidak benar Apa yang benar kita lakukan Hal itu akan semakin memperkecil Dan menutup kemungkinan untuk kita melakukan apa yang tidak benar Tolong perhatikan kalimat ini Saya ulangi kembali Ketika saudara dan saya melakukan Apa yang seharusnya kita lakukan Maka hal itu akan mendorong kita untuk tidak melakukan Apa yang seharusnya tidak kita lakukan Dalam konteks ini Keluarga Eli Melek Mereka tidak melakukan apa yang mereka seharusnya lakukan Yang pertama Mereka sama sekali tidak pernah Melakukan introspeksi evaluasi diri Kenapa kelaparan terjadi di dalam Kehidupan satu bangsa Bangsa Israel Tanah Israel Be'lehem Yehuda adalah bagian daripada tanah Israel Kenapa terjadi kelaparan Ada apa dibalik dari semua ini Mereka tidak melakukan koreksi diri Introspeksi evaluasi diri Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara Ketika ada sesuatu yang terjadi Yang kita hadapi dan alami Yang sedang mengkipit dan menipah hidup kita Saya sarankan kepada kita hal awal Hal utama yang perlu kita lakukan Perlu kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan Untuk introspeksi dan evaluasi diri Yang kedua Keluarga Eli Melek tidak berdoa meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan Kemarin saya sudah sampaikan Ada satu tokoh dalam Alkitab Yang memiliki kesenangan dan kesukaan Ketika menghadapi masalah kecil sedang besar Beliau punya kebiasaan Punya habit Untuk selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Apa yang harus dia lakukan Apa yang harus dia perbuat Apa yang harus dia kerjakan Ketika menghadapi masalah tersebut Yaitu Daud Apakah dia sedang berada di tempat yang sama Dan menghadapi musuh yang sama Daud itu ketika sudah selesai satu tahap Daud selalu berupaya untuk bertanya kepada Tuhan Apa yang harus dia lakukan ketika ada musuh-musuh Masalah atau tantangan dalam kehidupan Daud memiliki kesukaan dan kesenangan Atau kebiasaan Untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Apa yang harus dia lakukan Dalam menghadapi masalah kehidupan Banyak kali kita temukan di dalam kitab Raja-raja Bapak Ibu Saudara Termasuk Samuel Bagaimana seorang Daud mendapatkan Bimbingan, tuntunan, pimpinan, arahan dari Tuhan Dalam menghadapi masalah kehidupan Dan Daud selalu menemukan jalan keluar Karena Daud bertanya kepada Tuhan Apa yang harus dia lakukan ketika masalah itu sedang dihadapi dalam hidupnya Setidakkan panjang lebar lagi di sana Yang kedua Inilah yang menjadi fokus bahasan kita Dan kemarin saya sudah sampaikan bagian yang pertama Keluarga Elimele melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan Kalau poin yang pertama Mereka tidak melakukan Apa yang benar Yang seharusnya mereka lakukan Mereka tidak lakukan Yaitu Pertama Tidak koreksi introspeksi evaluasi diri Yang kedua Mereka tidak meminta Petunjuk kepada Tuhan Melalui berdoa kepada Tuhan Nah Poin yang kedua Mereka melakukan apa yang tidak benar Pertanyaannya Apa yang tidak benar Yang seharusnya Mereka tidak lakukan Tapi mereka lakukan Kemari kita sudah bahas Mereka pindah ke daerah Moa Perhatikan baik Kemarin saya sudah sampaikan Dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Itu tidak ada masalah dalam konteks kita sekarang Tapi tolong jangan disamakan konteks Yahudi Konteks Israel Karena mereka itu sebelumnya bangsa yang diperbudak 430 tahun di Mesir Dan Tuhan membebaskan mereka Membawa mereka keluar Atau eksodus dari perbudakan di Mesir Menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka Tanah perjanjian yang berlipat-lipat Susu dan badunya Tanah yang baik dan luas Tanah yang sumur Tanah yang diberkati oleh Tuhan Yang secara spesifik Yang secara khusus Disiapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel Berbeda dengan Saudara dan saya Dimanapun kita tinggal sekarang Tidak ada masalah Apakah orang luar negeri yang akhirnya Pindah menjadi warga negara Indonesia Tentunya dengan Ada hal-hal yang perlu diurus Ketika sudah menjadi warga negara Bebas-bebas saja Di dalam, di luar negeri Apakah orang Indonesia jadi tinggal di luar negeri Tidak ada masalah Bapak ibu saudara Tapi berbeda konteks Israel Karena tanah Israel Atau tanah kanan itu adalah Tanah yang benar-benar Secara istimewa Secara spesial Secara khusus Diberikan, dijanjikan Dan direalisasikan oleh Allah Kepada umat Israel Sebagai umat pilihan Dan umat kesayangan Tuhan Dalam konteks sejarah Di masa lalu Saudara dikasih oleh Tuhan Saya tidak akan mengulangi hal itu lagi Tapi sekarang saya mau masuk Kepada bagian yang kedua Bagaimana keluarga ini melek Menghadapi masalah dalam hidup Mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah Di dalam menghadapi masalah Perhatikan kalimat itu Bapak ibu saudara Keluarga ini melek Mengambil keputusan Atau tindakan yang salah Di dalam menghadapi masalah Maka yang terjadi Bukan penyelesaian masalah Tapi membuat masalah Akan semakin besar Membuat masalah Akan semakin runyam Membuat masalah Akan semakin pelik Tolong ditulis dan dicatat Di dalam pikiran hati kita Termasuk juga tuliskan Itu lebih baik Mengatasi masalah Dengan cara yang salah Akan menimbulkan masalah Yang lebih rumit Masalah yang lebih besar Ulangi Mengatasi masalah Dengan cara yang salah Akan menimbulkan masalah Yang semakin rumit Dan semakin besar Karena itu Jangan atasi masalah Dengan cara yang salah Supaya masalah Jangan makin rumit Supaya masalah Jangan makin besar Supaya masalah Jangan semakin Menjadi-jadi Mengontrol Mengkipit Menimpa kehidupan kita Tolong bapak ibu saudara Perhatikan ini Jangan pernah Mengatasi masalah Dengan cara yang salah Karena hal itu Menimbulkan masalah Yang lebih rumit Masalah yang lebih besar Dan akan Mempersulit Mempersukar kita Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Karena menimbulkan Masalah yang baru Yang semakin Kompleks Dalam hidup kita Tolong kita ini Bicau Kalau di masa lalu Di tahun yang lalu Kita suka mengatasi Masalah Tapi dengan Memunculkan masalah Baru Yang menambah Masalah itu Menjadi Berlipat kali ganda Jangan Kita lagi Mengerjakan Hal yang sama Karena di tahun Yang baru ini Ada Hati yang baru Ruh yang baru Hati yang kerasi jauhkan Hati yang tak Semakin bertumbuh Makin berkembang Dalam kehidupan kita Yang semakin Diubahkan Dan disempurnakan Amen Bapak ibu saudara Nah Apa masalah Yang kedua Yang menjadi Sikap mereka Di dalam menghadapi Masalah itu Perhatikan baik Ayat 3 Ruth 1 Ayat 3 Sampai 4 Ayat 3 Kemudian Matilah Eli Melek Suami Naomi Sehingga Perempuan itu Tertinggal Dengan kedua Anaknya Siapa kedua Anaknya Mahlon Dan Kilion Perhatikan baik Perhatikan baik Ruth Perhatikan baik Bapak ibu saudara Ada satu disini Informasi Waktu yang perlu Menjadi serotan Perhatian bagi kita Perhatikan kembali Ruth 1 Ayat 3 Kemudian Matilah Eli Melek Suami Naomi Sehingga Perempuan itu Tertinggal Dengan kedua Anaknya Tolong Disoroti Dan diperhatikan Dengan Serius Atau Teliti Dalam Konteks ini Berarti Eli Melek Sudah Mati Atau Meninggal Dulu Setelah Eli Melek Mati Atau Meninggal Maka Mahlon Dan Kilion Mengambil Perempuan Moa Yaitu Orva Dan Ruth Dalam Konteks Pernikahan Mereka Pernikahan Mahlon Dan Kilion Perkawinan Mahlon Dan Kilion Tidak ada Andil Atau Intervensi Secara Langsung Oleh Eli Melek Tetapi Hal itu Disaksikan Disetujui Dan Diketahui Oleh Naomi Sebagai Ibu Dari Mahlon Dan Kilion Itu Jelas Dalam Konteks Waktu Yang Kita Perhatikan Atau Peristiwa Yang Kita Soroti Disini Tapi Tetap Tidak Bisa Dipisahkan Dari Adil Eli Melek Kenapa Karena Eli Melek Yang Menjadi Koordinator Menjadi Pemimpin Dan Kepala Keluarga Bagi Naomi Dan Mahlon Serta Kilion Yang Membawa Keluarganya Meninggalkan Be'lehem Tanah Israel Menuju Ke Daerah Moab Dan Rindu Menetap Disana Tetapi Secara Tidak Langsung Secara Langsung Yang Menyetujui Mengiakan Atau Menyaksikan Melihat Langsung Mahlon Dan Kilion Mengambil Perempuan Moab Yaitu Orpah Dan Ruth Menjadi Istri Mereka Itu Oleh Naomi Sendiri Perhatikan Ada Disini Anak Ada Disini Orang Tua Yaitu Naomi Kenapa Kita Tidak Ikutkan Lagi Eli Melek Karena Eli Melek Sudah Mati Sudah Meninggal Sebelah Kembali Ada Disini Posisi Sebagai Anak Yaitu Mahlon Dan Kilion Ada Disini Posisi Sebagai Orang Tua Yaitu Ibu Bernama Naomi Saudaraku Yang dikasih Tuhan Apa Kesalahan Patal Yang Mereka Lakukan Kembali Selain Pergi Ke Daerah Moab Inilah Yang Saya Katakan Tadi Ketika Masalah Yang Pertama Diatasi Atau Dihadapi Dengan Cara Yang Sawa Akan Menimbulkan Masalah Yang Lebih Berat Masalah Yang Lebih Kompleks Masalah Yang Lebih Rumit Ini Kita Harus Hati-hati Tolong Bapak 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 Sudara Punya Kontrol Pengendalian Diri Jangan Kita Mengambil Tindakan Tindakan Dalam Hidup Didasari Dengan Marah Emosi Didasari Dengan Kekecewaan Dan Lain Sebagainya Kita Harus Makin Bertumbuh Dengan Hati Yang Arit Dan Bijaksana Dipenuhi Dengan Hikmat Tuhan Di Dalam Menghadapi Masalah Ada Banyak Orang Di Luar Sana Barangkali Di Antara Kita Juga Jadi Stres Jadi Kecewa Dalam Hidup Ini Ingin Rasanya Mengakhiri Hidup Ini Karena Masalah Itu Semakin Datang Bertubi Tubi Dalam Hidup Kita Sehingga Membuat Kita Semakin Lemah Dan Semakin Terpuruk Semakin Tidak Berdaya Karena Apa Karena Sejak Awal Dimana Masalah Ada Tapi Kita Menghadapi Masalah Itu Dengan Cara Yang Keliru Dengan Cara Yang Salah Sehingga Semakin Runyah Semakin Komplek Semakin Seperti Lingkaran Setan Itu Masalah Itulah Yang Terjadi Dan Dialami Oleh Elimelek Dan Keluarganya Pertama Mereka Pindah Ke Daerah Moab Mereka Melakukan Tindakan Yang Tidak Benar Mereka Tinggalkan Tanah Kanan Tanah Perjanjian Yang secara Spesifik Dijanjikan Oleh Allah Kepada Mereka Dan Sudah Diberikan Kepada Mereka Dia Tinggalkan Dia Tidak Hargai Tidak Merasa Sesuatu Istimewa Apa yang Diberikan Oleh Allah Kepada Mereka Ketika Ketika Dia Tinggalkan Ya Muncullah Masalah Baru Lagi Karena Daerah Moab Dalam Konteks Masa Itu Tidak Ada Orang Israel Selain Daripada Mereka Maka Ketika Mereka Mau Menikah Mahlon Dan Kilion Anak Dari Elimelek Dan Naomi Mau Menikah Tidak Ada Pilihan Lain Mereka Akhirnya Mereka Mengambil Keputusan Mengambil Perempuan Moab Untuk Dinikahi Oleh Mahlon Dan Kilion Saya Kasih Tahu Dan Teriakan Saat Ini Kepada Kita Ini Tidak Terkait Dengan Hak Asasi Manusia Dimana Manusia Di Dunia Ini Harus Setara Dan Sedera Kita Menghargai Kemanusiaan Bapak Ibu Saudara Siapapun Dari Suku Ras Golongan Agama Etnis Manapun Kita Harus Mengasihi Sesama Kita Manusia Tapi Tolong Kita Sadar Sungguh Sungguh Ini Sudah Semakin Reduk Semakin Kendor Dihidupi Oleh Mayoritas Orang Kristen Sekarang Ini Kalau Boleh Saya Katakan Tidak Mayoritas Tapi Sebagian Orang Kristen Sudah Semakin Reduk Semakin Kendor Semakin Abu Abu Dalam Konteks Hal Ini Dalam Konteks Apa Memilih Pasangan Hidup Sekarang Ini Sedang Dikembangkan No Problem Tidak Ada Masalah Ketika Ada Perkawinan Pernikahan Beda Agama Beda Keyakinan Tidak Masalah Saya Kasih Tahu Bukankah Dia Manusia Aku Manusia Tidak Ada Masalah Kita harus mengasihi sesama kita manusia Siapapun itu Kalau kita mau menolong orang Jangan tanya KTPnya Jangan tanya agamanya Jangan tanya organisasi Sinode denominasi Tolonglah kalau engkau punya Peluang, kesempatan dan berkat untuk menolong Silahkan Tapi terkait dengan pernikahan ini Saya kasih tahu anak-anak Eli Melek Kawin dengan perempuan Moab Ini masalah Sebagai status mereka Umat Israel, umat pilihan Yang memang berbeda Pola, cara, perilaku Hidup mereka dengan bangsa-bangsa lain Saya kasih tahu ini tidak sekedar Membedakan bangsa Membedakan suku Tapi ini terkait dengan Membedakan penyembahan kepada Allah Apakah menyembah kepada ilah-ilah lain Menyembah berhala Atau menyembah Elohim Yahweh Atau Yahweh Orang Israel Dan buat percayanya Ruth Orang perempuan Moab Apalagi nanti menjadi Nenek moyang bangsa Israel Sorry Nenek moyang bangsa Israel Benar Nenek moyang keturunan Israel Nanti puncaknya menjadi Nenek moyang Yesus sebagai manusia Sebagai argumentasi Membolehkan Meringankan Kita mengambil keputusan Gak apa-apa Perempuan yang tidak seiman Kan ada orang berpikir demikian Bukankah Ruth menjadi percaya Pak Mendeta Kalau aku menikah dengan orang di luar Kekristenan Nantikan dia jadi percaya Ah ini cebakan Batman Ini satu diantara Sekian puluh ribu Atau ratus ribu Dan ini pun Ruth Menjadi percaya Bukan karena Kekebatan dari Ruth Tapi karena Andugrah Kasih Tuhan Kasih karunia Tuhan Saudara aku dikasih Tuhan Nah Saya akan tunjukkan Bagaimana opini Alkitab dari perjanjian lama Perjanjian baru Terkait dengan Begitu tegas Dan begitu Kerasnya Tuhan Memeritakan Bangsa Israel Termasuk Orang-orang Kristen Perjanjian baru Saudara dan saya Saat ini Terkait dengan Perkawinan Pernikahan ini Kenapa Saya sampaikan ini Kepada kita Karena Kebanyakan Yang menonton Laman Pendeta Berton Ed Adalah orang tua Dan orang tua Yang punya anak Dan punya Anak gadis Atau anak laki-laki Mohon maaf Bapak Ibu Saudara Kalau kiranya Ini tidak berkenan Pirman ini Tidak berkenan Didengarkan Tapi saya harus Pernengarkan Ini penting Bapak Ibu Saudara Ada tokoh-tokoh Tertentu sekarang Yang ada di media sosial Berkata No problem Gak ada masalah Nikah beda agama Gak masalah Nikah beda iman Gak masalah Yang penting Saling menghargai Yang penting Saling mengasihi Wow Bapak Ibu Saudara Saya kasih tau Sekarang ini Sedang dikembangkan Nilai-nilai Pluralis Nilai-nilai Yang Apa namanya ini Modera Dalam segala hal Itu yang berbahaya Nilai-nilai Yang ada Di tengah-tengah Kemajemukan Itu kita hargai Tapi jangan lupa Perhatikan baik Kalau Bapak Ibu Saudara Nanti bertanya Kepada orang-orang Di luar kekristina Mereka juga punya Nilai yang disebut Dengan nilai Eksklusif Masing-masing Agama itu Punya nilai eksklusif Kalau tidak ada lagi Nilai eksklusif Dari setiap agama Maka agama itu Bisa menjadi Unity Menjadi satu Tidak perlu lagi Ada perbedaan agama Tapi Kalau jujur Kita akui Masing-masing Agama Mengklaim Klaim kebenaran Mutlak Orang-orang Di luar kekristinaan Berkata apa Agama yang Dikehendaki Atau diridoi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah agama mereka Benar gak Benar Di dalam kekristinaan Ada gak nilai Eksklusif Ada gak nilai eksklusif Kalau Bapak Ibu Saudara Berkata Pak Pendeta Kekristinaan Dengan orang-orang Di luar kristen Sama saja Mau jadi kristen Mau jadi Agama yang ada Di Indonesia Di luar kristen Mau katolik Mau islam Kok hucu Hindu Bunda Tidak ada masalah Sama saja Saya kasih tahu Engkau sedang keliru Kalau ditinju Dari sudut firman Tidak boleh Tidak Mau tidak Mau suka Tidak suka Senang Tidak Tidak Senang Kekristinaan Punya nilai Eksklusif Makanya ada Muncul ayat Yang berkata Yohanes 14 Ayat 6 Yesus Berkata Kepada Thomas Akulah Jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang sampai Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jalan Kesorgah Hanya Yesus Tidak Boleh Ungkapan Dunia Yang berkata Banyak jalan Ke Roma Oke Jalan ke Roma Bisa dari berbagai Lintasan Dari laut Dari udara Bisa Tapi jalan ke sorga Tidak ada alternatif Hanya satu-satunya Melalui Yesus Inilah salah satu Nilai eksklusif Dalam kekristianan Yang berbeda Lain dari yang lain Dan dari nilai eksklusif Inilah nanti Yang bisa Menandaskan Terkait dengan Konteks Keluarga Kita Bagaimana Kita beriman Bagaimana Kita berkeluarga Bagaimana Kita kawin Bagaimana Kita menikah Karena Dinasari Dengan nilai Eksklusif Ini Yohanes 14 Ayat 6 Itu ditegaskan Kembali Dalam Kisah para rasul 4 Ayat 12 Dan Keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun Juga Di bawah Kolong langit ini Yang Olehnya Manusia Dapat Diselamatkan Kecuali Di dalam Dan melalui Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Gak ada Bapak Ibu Saudara Karena itu Jangan Sama ratakan Semua Semua Agama itu Baik Semua Agama itu Sahabat Pernah Dengar itu Saya Kasih Tahu Kekristianan Berbeda Unik Spesial Karena apa Kekristianan punya Prinsip Bukan manusia Yang mencari Allah Kalau manusia Yang mencoba Memulihkan Relasi Hubungannya Dengan Allah Maka Manusia Tidak Akan Berdaya Memulihkan Relasi Hubungannya Dengan Allah Tadi Saya Membaca Ada yang Mengirimkan Kepada Saya Perbandingan Antara Ajaran Yang bawa Yesus Dan dibawa Oleh Paulus Dan Di dalam Perbandingan Itu Mereka Berkata Bahwa Apa yang Diajarkan Oleh Yesus Kontradiksi Bertentangan Dengan Apa yang Diajarkan Rasul Paulus Salah Satu Kontradiksinya Adalah Yesus Itu Mengajarkan Kita Mengajarkan Mengajarkan Itu Berwudu Mengajarkan Puasa Tapi Rasul Paulus Mengajarkan Nyanyi Joget Joget Saya Kasih Tahu Kepada Orang Orang Yang Demikian Sangat Kasihan Dengarkan Baik Kalau Karena Syariah Syarat Syarat Hukum Hukum Agama Kita Diselamatkan Itu Di Masa Lalu Bangsa Israel Tapi Konteks Kehederan Yesus Bukan Mau Membawa Syariah Syariah Aturan Aturan Yang Mau Dijalankan Manusia Satu Persatu Bukan Sekerdil Dan Sekecil Itu Tidak Tapi Yesus Datang Mengubahkan Manusia Dari Status Dosa Hamba Dosa Menjadi Hamba Kebenaran Itu Yang Paling Inti Saya Kasih Tahu Syariat Syariat Aturan Aturan Hukum Hukum Agama Itu Penting Tapi Itu Tidak Mengubah Status Manusia Dari Hamba Dosa Anak Anak Iblis Karena Iblislah Yang Menjadi Bapamu Bapak Segala Pendusta Kita Sebelumnya Ini Anak Anak Iblis Bapak Sudara Anak Anak Dunia Ini Tapi Semenjak Sudara Saya Percaya Yohani 1 12 Tetapi Setiap Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Menjadi Anak Anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Kita Ini Jadi Anak Anak Allah Dalam Kitab Galatia Disebut Diadopsi Anak Angkat Diangkat Anak Benaran Hanya Satu Anak Tunggal Bapak Yaitu Sang Firman Kita Ini Anak Angkat Anak Angkat Kita Diadopsi Diangkat Menjadi Anak Anak Allah Sudara Raku Yang Dikasih Oleh Tuhan Coba Kita Lihat Bagaimana Kira-kira Alkitab Berkata Terkait Dengan Larangan Tuhan Yang Begitu Eksplisit Jelas Dan Terang Benerang Terkait Dengan Perkawinan Atau Pernikahan Ini Tolong Ini Dicatat Ayat-ayatnya Supaya Bapak Sudara Punya Dasar Nanti Akan Berkata Kalau Tidak Tahu Ini Akan Berkata Pak Pendeta Sama Sajalah Pak Pendeta Jangan Suka Membedakan Saya Tidak Mau Dengarkan Baik Kalimat Saya Ini Bapak Ibu Sudara Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Dengarkan Baik Jangan Ikuti Omongan Orang Siapapun Dia Mau Rohaniawan Kek Mau Siapa Kek Dengarkan Baik Mau Pastor Pendeta Pendeta Gembala Bukan Saya Mau Mengajar Membangkang Kepada Pastor Pendeta Pendeta Gembala Tidak Tapi Ketika Mereka Mengajarkan Tidak Apa Berbeda Keyakinan Berbeda Agama Berbeda Iman Gak Apa Menikah Saja Gak Apa Yang penting Saling Mencetak Saling Mengasihi Saya Kasih Tahu Kalau Itu Omongannya Jangan Lebih Mendengar Omongan Orang Dibanding Dengan Omongan Firman Tuhan Harus Tegas Saya Sampaikan Ini Mari Kita Berdiri Di Atas Firman Jikalau Ya Katakan Ya Jikalau Tidak Katakan Tidak Lebih Dari Itu Berasal Dari Sejahat Ini Tegas Kalau 2022 Saudara Saya Sering Abu Tidak Jelas Saya Tegaskan Saat Ini Diasari Dengan Kasih Yang Tulus Kepada Tuhan Atas Kasih Kepada Tuhan Atau Dari Tuhan Itu Saya Sampaikan Tegas Engkau Punya Anak Gadis Anak Laki Laki Dengan Siapa Dia Pacaran Sekarang Engkau Perlu Tau Jangan Cue Nanti 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 Jadi Percaya Saya Kasih Tahu Dengar Rekan Baik Saat Ini Firman Tuhan Tidak Pernah Menegaskan Pergilah Ke Seluruh Dunia Berpacaran Laki Segala Bangsa No Gak Ada Itu Temukan Di Alkitab Dari Kejadian Sepawai Tunjukkan Kepada Saya Adakah Perintah Pergilah Ke Seluruh Dunia Mengijilah Dengan Cara Berpacaran Kepada Segala Bangsa Ada Halo Ibu kita Ginting Ada Nggak Pergi Ke seluruh Dunia Beritakan Injil Dengan Cara Berpacaran Ada Orang Begitu Kan Berkata Udah Dengan Pacaran Nanti Menangkan Jiwa Saya Kasih Tahu Nggak Pernah Ada Perintah Demikian Engkau Bermain Main Dengan Api Engkau Akan Terbakar Oleh Api Jangan Bermain Main Demikian Jangan So Hebat Sebelum Saya Sekolah Tinggi Teologi Saya Dulu Sekolah Alkitab Dua Tahun Saya Mengalami Pengalaman Spiritual Rohania Yang Sangat Dalam Di Sekolah Alkitab Bukan Sekolah Teologi Saya Jujur Berkata Itu Dan Waktu Itu Ada Seorang Kakak Tingkat Dari Manado Lupa Saya Namanya Ini Ganteng Orangnya Saudara Kita Dari Manado Bapak Ibu Saudara Mereka Itu Pernah Dengan Beberapa Kakak Tingkat Sekitar Lima Orang Mereka Itu Pernah Pergi Ke Lido Dulu Lido Ada yang Tahu Disini Seumuran Saya Lido Itu Tempat Prostitusi Terbesar Di Surabaya Dulu Kalau Gak Salah Di Zaman Siapa Sudah Ditutup Lokalisasi Itu Mereka Pergi Ke Sana Bapak Ibu Saudara Lima Orang Dengan Maksud Dan Tujuan Dengan Tekad Mereka Rindu Untuk Menjadi Garam Dan Terang Di Sana Berarti Ketika Mereka Sampai Kesana Datanglah Itu Yang Cantik Cantik Halo Bang Apa Kabar Wah Didekatilah Dirayulah Mereka Kakak Tingkat Ini Langsung Ngomong Waduh Pak Berton Kalau Kita Lama Lama Di Sana Bukan Kita Yang Mempengaruhi Tapi Kita Yang Dipengaruhi Mereka Merasa Kita Sudah Berdoa Terlebih Dahulu Diproteksi Oleh Tuhan Saya Mau Kasih Tahu Bukan Berarti Salah Kesana Kalau Memang Iman Sudah Kuat Tapi Mereka Memberikan Pengakuan Kalau Mereka Datang Kesana Mereka Tidak Berdaya Karena Godaan Itu Secara Konkret Secara Nyata Bagaimana Mereka Merayu Bagaimana Mereka Memperlakukan Dengan Sentuhan Sentuhan Mereka Mereka Akhirnya Cepat Cepat Buru-buru Keluar Dari Sana Mereka Kalau Tidak Buru-buru Keluar Dari Sana Bukannya Polo A Tapi Polo Mi Hahaha Saudara Dikasih Tuhan Tidak Semudah Membalik Ketelapah Tangan Mulailah Sesuatu Dengan Benar Ngerti Maksudnya Mulai Tahun Ini Dengan Benar Dengan Pondasi Yang Kuat Dengan Pondasi Berdiri Dan Berjalan Dalam Kebenaran Mulailah Dengan Begitu Jangan Mulai Dengan Kompromi Mari Kita Buka Ulangan 7 Ayat 3 Sampai 4 Tolong Ditulis Ayat Ayat Ini Referensi Ini Bapak Saudara Ulangan 7 Ayat 3 Sampai 4 Dikatakan Demikian Janganlah Juga Engkau Kawin Mengawin Kalau Kawin Mengawin Itu Tahu Artinya Kan Dengan Mereka Mereka Disini Memang Orang Orang Kanaan Kalau Begitu Pak Pendeta Tidak Termasuk Orang Moab Karena Tadi Pak Pendeta Berkata Wilayah Moab Tidak Termasuk Wilayah Kanaan Kalau Begitu Berarti Kalau Kepada Orang Kanaan Tidak Bisa Kawin Mengawin Tapi Kepada Orang Moab Bisa Mari Kita Tunjukkan Dan Buktikan Karena Konteks Saya Sampaikan Tadi Bukan Masalah Suku Masalah Ras Golongan Tapi Masalah Iman Masalah Penyembahan Perhatikan Anakmu Perempuan Janganlah Kau Berikan Kepada Anak Laki-laki Mereka Ataupun Anak Perempuan Mereka Jangan Kau Ambil Bagi Anak Anak Laki-laki Sebab Mereka Akan Membuat Anak Laki-laki Menyimpang Daripada Aku Sehingga Mereka Beribadah Kepada Allah Lain Maka Murka Tuhan Akan Bakit Perhatikan Tegasnya Tuhan Berfirman Maka Murka Tuhan Akan Bangkit Terhadap Kamu Dan Ia Akan Memunahkan Engkau Dengan Segera Karena Apa Karena Yang Diantisipasi Diproteksi Oleh Tuhan Jangan Sampai Dengan Perkawinan Pernikahan Ini Akan Menyondongkan Anak Laki-laki Mereka Yang Mengambil Perempuan Asing Atau Anak Perempuan Mereka Dimana Menikah Kepada Laki-laki Asing Akan Menyondongkan Mereka Kepada Penyembahan Kepada Ilah-ilah Mereka Jadi Ini Bukannya Sekedar Terkait Dengan Sukuras Golongan Tapi Terkait Dengan Keimanan Israel Menyembah Kepada Allah Elohim Yahweh Tetragramaton Apa Turup Yahweh Itu Tapi Orang-orang Di luar Israel Menyembah Kepada Berhala Berhala Kepada Dewa-dewa Mereka Nanti Dengan Adanya Pernikahan Itu Langkah Strategis Untuk Memelokan Keimanannya Dari Penyembahan Kepada Allah Menjadi Penyembah Kepada Yang Lain Saudara Dikasih Tuhan Saya Mau Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Ini Secara Spesifik Terkait Dengan Masalah Iman Masalah Keyakinan Masalah Kepercayaan Ini penting Dan ini Yang sudah Mulai Sirna Di dalam Kalangan Orang-orang Kristen Sebagian Orang Kristen Sudah Tidak Terlalu Lagi Memusingkan Memikirkan Tentang Masalah Iman No No Problem Gak Masalah Sama Saja Semuanya Menuju Ke Sorga Ia Benar Menuju Ke Sorga Tapi Jalannya Dari Mana Dari Jalan Kebenaran Jalan Mau-maunya Kita Selera Selera Kita Itu Akan Terlihat Dari Perilaku Kita Di Dalam Keluarga Kita Dalam Karakter Sifat Kota Kita Dalam Perilaku Kita Ada Satu Dewa Yang Sangat Terkenal Di Moab Dewa Kamos Dewa Kamos Berarti Bangsa Ini Akan Dibelokan Menyembah Kesana Karena Terkait Dengan Iman Saya Tunjukkan Kepada Kita Ayat Yang Lain Karena Pak Pendeta Itu Mereka Mereka Itu Orang Kanaan Orang Moab Tidak Termasuk Apakah Demikian Pak Pendeta Menuntut Dari Saya Harus Ada Ayat Yang Eksplisit Disebutkan Orang Moab Oke Saya Setuju Mari Kita Buka Esra Sembilan Catat Ayat Ayatnya Esra Sembilan Ayat Satu Sampai Dua Esra Sembilan Ayat Satu Sampai Dua Sudah Asik Belajar Pirman Bapak Bagi Yang Rindu Mendalami Silahkan Tulis Ayat Ayatnya Nanti Belajari Kembali Esra Sembilan Ayat Satu Sampai Dua Dikatakan Demikian Sesudah Semuanya Itu Terlaksana Datanglah Para Pemuka Mendekati Aku Dan Berkata Jadi Ada Para Pemuka Mendekati Esra Dan Dari Dari Orang Kanaan Orang Hed Orang Peris Orang Yebus Orang Amon Orang Mana Lagi Orang Moab Orang Mesir Dan Orang Amori Disini Ditegor Diingatkan Dimana Bangsa Serat Tidak Memisahkan Diri Dari Orang Moab Tadi Eli Melek Pergi Ke Daerah Moab Tidak Boleh Bergabung Dalam Konteks Relasi Yang Lebih Dalam Konteks Pernikahan Dengan Orang Moab Ada Disebutkan Explicit Orang Moab Disini Ayat 2 Karena Mereka Telah Apa Mengambil Istri Dari Antara Anak Perempuan Orang Orang Itu Orang Mana Tadi Salah Satunya Orang Moab Untuk Diri Sendiri Dan Untuk Anak Anak Mereka Sehingga Bercampur Labeni Yang Kudus Dengan Penduduk Negeri Bahkan Para Pemuka Dan Penguasa Yang Lebih Dahulu Melakukan Perbuatan Tidak Setia Itu Perhatikan Perhatikan Kalimat Ini Karena Mereka Telah Mengambil Istri Dari Antara Anak Perempuan Orang Orang Itu Untuk Diri Sendiri Diri Sendiri Dan Anak Anak Mereka Orang Tuanya Telah Memberikan Contoh Orang Tuanya Mengambil Dari Orang Orang Moab Orang Orang Yang Lai Tadi Disebutkan Di Atas Orang Peris Orang Hewi Orang Yebus Orang Gergas Dan Seterusnya Termasuk Orang Moab Dalam Tahap Orang Tua Mengambil Perempuan Moab Orang Moab Anak 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 Demikian Mohon Maaf Saya Sampaikan Disini Saya Pernah Membaca Satu Contoh Yang Sangat Telah Dari Buku Sudara Kita Islam Denul Islam Di Buku Itu Saya Baca Satu Ungkapan Yang Menunjukkan Bagaimana Contoh Keteladanan Itu Sangat Memiliki Pengaruh Yang Besar Mohon Maaf Bapak Sudara Tidak Ada Maksud Lain Saya Sampaikan Kepada Kita Di Buku Denul Islam Itu Saya Baca Pernyataan Dari Penulisnya Jikalau Guru Kencing Berdiri Maka Murid Kencing Berlari Jikalau Guru Kencing Berlari Maka Murid Kencing Menari Nari Saya Pikir Ini Waduh Luar Biasa Ini Ilustrasi Artinya Keteladanan Guru Biasanya Lebih Berlipat Kali Ganda Lagi Dilakukan Oleh Murid Nah Demikian Juga Taruh Orang Tua Dengan Anak Kalau Orang Tua Tidak Memberikan Contoh Teladan Panutan Kesaksian Yang Benar Lihat Perhatikan Segera Atau Cepat Senang Lampak Atau Cepat Anak Anak Akan Mengikuti Kelakuanmu Karena Buah Pohon Tidak Jauh Jatuh Dari Pohonnya Ini Serius Bapak Ibu Saudara Makanya Saya Ngin Tegaskan Sampaikan Kepada Setiap Kita Kalau Bapak Ibu Sudara Punya Masalah Kerusakan Kehancuran Masalah Problem Dalam Pernikahanmu Di masa lalu Mari Jangan Ulangi Lagi Biarlah Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Tapi Yang Baru Jangan Kau Bermain Mainkan Karena Kalau Saat Ini Kau Masih Hidup Tuhan Berikan Peluang Kesempatan Bagi Untuk Introspeksi Evaluasi Koreksi Diri Jangan Bermain Main Dengan Dosa Apalagi Dengan Tuhan Ini Super Serius Bapak Ibu Sudara Galatia 6 Ayat 7 Berkata Jangan Sesat Allah Tidak Bisa Dipermainkan Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Dituainya Kalau Kita Menabur Menalam Tomat Kita Menuai Tomat Jangan Sampai Kita Menabur Semak Duri Menantikan Anggur Yang Nikmat Lejak Dari Sana Gak Ada Semak Duri Yang Kita Tabur Kita Tuai Semak Duri Juga Tabur Yang Baik Tabur Yang Pernikahan Yang Sehat Pernikahan Yang Baik Pernikahan Yang Benar Pernikahan Yang Bertanggung jawab Sehingga Engkau Menikmati Buah Dari Pernikahan Yang Berdiri Berjalan Dalam Kebenaran Itu Menyukakan Memuliakan Tuhan Kebahagiaannya Akan Engkau Nikmati Di Tengah Tengah Situasi Kondisi Keadaan Tidak Bahagia Engkau Bisa Bahagia Karena Engkau Dan Aku Berdiri Dalam Kebenarannya Sudara Indikasi Oleh Tuhan Mari Kita Lihat Kembali Nehemiah 13 Buka Bersama Saya Referensinya Nehemiah 13 Ayat 23 Sampai 25 Nehemiah 13 Ayat 23 Sampai 25 Dikatakan Begini Pada Masa Itu Juga Kulihat Bahwa Beberapa Orang Yahudi Memperistri Perempuan Perempuan Asnot Perempuan Perempuan Amon Atau Perempuan Perempuan Moab Jadi Tidak ada Alasan Perempuan Moab Berulang Berulang Eksplisit Jelas Terang Menerang Disebutkan Sebagian Dari Anak-anak Mereka Berbicara Bahasa Asnot Atau Bahasa Bangsa Lai Itu Dan Tidak Tau Berbicara Bahasa Yahudi Bayangkan Sebenarnya Dikasi Tuhan Pernah Memikirkan Ketika Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahuda Yerusalem Dibuang Ke Babel Oleh pimpinan Nebuchadnezzar Perhatikan Apa yang Mereka Lakukan Yang orang-orang Kerajaan Nebuchadnezzar Lakukan Yang pertama-tama Kepada Orang-orang Yahudi Yang secara Kus Orang-orang Populer Terkenal Yang dipakai Dalam Kerajaan Apa Mengubah Nama Mereka Menjadi Nama Nama Dari Babel Dimulai Dengan Bahasa Perhatikan Baik Langkah-langkahnya Siapa Nama Daniel Ada yang Tahu Nama Daniel Siapa Nama Daniel Kalau Nggak Salah Namanya Kan Bel Sasa Bel Bal Itu Sesembahan Mereka Daniel Kalau Nggak Salah Artinya Allah Allah Al-Hakim Yang Adik Diganti Dengan Sesembahan Mereka Bapak Sudara Tahu Nama Asli Dari Sadrak Mesa Abednego Sadrak Mesa Abednego Itu Bahasa Mereka Dan Orang Kristen Lebih Terjebak Dengan Bahasa Yang Dibuat Oleh Nebukad Nesar Karena Kita Lebih Populer Terkenal Mendengarkan Nama Sadrak Mesa Abednego Benar 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 Saya Puh Sari Mengkombakkan Saya Juga Terjebak Sadrak Mesa Abednego Yang Saya Tonjolkan Tapi Nama Asli Mereka Ada Ada Hanaya Mesa Azariah Mesa El Pasti Terkait Dengan Allah Sudara Ini Kasih Tuhan Hati Hati Dengan Hal Ini Apakah Dengan Demikian Pak Pendeta Kita Tidak Boleh Belajar Bahasa Lain Boleh Tapi Kita Harus Tahu Kuncinya Maksudnya Apa Arah Apa Tujuannya Apa Itu Adalah Satu Tindakan Yang Sangat Sangat Halus Tapi Lama Kelamaan Kalau Tidak Hati-hati Bisa Tergerus Dan Beralih Keyakinan Hati-hati Saudara Ayat Yang Kedua Lima Aku Menyesali Mereka Kukutuki Mereka Dan Beberapa Orang Ditar Mereka Kupukuli Dan Kucabur Rambut Dan Kusur Mereka Bersumpah Demi Allah Demikian Jangan Sekali Kali Kamu Serahkan Anak-anak Lelaki Mereka Atau Mengambil Anak-anak Perempuan Mereka Sebagai Istri Untuk Anak-anak Lelaki Atau Untuk Dirimu Sendiri Ini Ketegasan Dari Nehemiah Sebagai Pemimpin Yang Bawa Bangsa Ini Kembali Dari Dari Pembuangan Nehemiah Jelas Sampai Bila Berkata Begini Aku Menyesali Mereka Kukutuki Mereka Ini Ketegasan Seorang Pemimpin Kalau Sekaligus Mempermainkan Iman Beberapa Orang Mereka Kukupukuli Bayangkan Kucabu Rambutnya Kusur Mereka Bersumpah Oh Ini Ketegasan Dari Nehemiah Untuk Mengembalikan Bagaimana Mereka Sebagai Umat Yang Kudus Tidak Boleh Dicemarkan Melalui Pernikahan Perkenaan Mereka Dengan Orang-orang Yang Di Luar Israel Itu Konteksnya Bapu Saudara Berkata Kepada Saya Bolehkah Kawin Dengan Orang-orang Luar Negeri Boleh Yang Penting Seiman Silahkan Barangkali Saudara-saudara Kita Dari Yang Berkulit Hitam Hitam Manis Maksudnya Untuk Berperbaiki Keturunan Misalnya Tuhan Tunda Pimpin Kawin Dengan Bule Jadi putih Berarti Anaknya Jadi Paling Tidak Perpaduan Antara Hitam Dengan Putih Bisa Nanti Jadi Saw Matang Gitu Kan Tidak Masalah Tapi Jangan Remekkan Prinsip Yang Utama Itu Seiman Banyak Dampak Nanti Akan Kita Rasakan Dan Nikmati Atau Kerugian Akibat Konsekuensi Daripada Hal Yang Kita Remekkan Ini Saya Kasih Tahu Dengarkan Baik Jangankan Dengan Beda Iman Sesama Orang Kristen Pun Kalau Orang Kristen Pasangan Kita Tidak Baik Tidak Takut Akan Tuhan Contoh Jangan Jangan Ada Sekarang Ini Yang Sedang Bergabung Seorang Perempuan Di Masa Dia Belum Menikah Sangat Luar Biasa Mencintai Mengasihi Tuhan Ada Kadian Tarok Suara Yang Mengalami Demikian Luar Biasa Bergelora Berkobar Bernyala Bersemangat Mengasihi Tuhan Taat Kepada Tuhan Melayani Tuhan Terlibat Di Dalam Organisasi Kepemudaan Menjadi Pengurus Atusias Sekali Seorang Perempuan Ini Anak Gadis Tapi Ketika Dia Menikah Dengan Orang Kristen Yang Tidak Mengalami Kelahiran Baru Orang Kristen Yang Tidak Bertumbuh Orang Kristen Yang Tidak Mengalami Tuhan Orang Itu Bisa Menjadi Kedor Surut Mundur Tawar Hati Kepada Tuhan Karena Dia Lihat Suami Tidak Mendukung Dia Tidak Membing Menuntun Mengarahkan Dia Cinta Tuhan Berkobar Bernyala Mencintai Mengasihi Tuhan Tapi Semakin Jauh Dari Tuhan Ada Model Demikian Atau Sebaliknya Seorang Pemuda Sangat Getul Mencintai Mengasihi Tuhan Tapi Karena Dapat Pasangan Yang Tidak Seimbang Pasangan Yang Tidak Sepadan Maka Istrinya Membuat Dia Tergerus Jadi Jauh Dari Tuhan Ini Sama-sama Orang Kristen Tapi Tidak Tau Tuhan Kenapa Saya Berani Mereka Kata Demikian Ada Ito Saya Ito Itu Berarti Perempuan Konteks Mata Ada Adik Saya Karena Umurnya Di bawah Saya Dan Juga Anak Bapak Uda Saya Dia Itu Menikah Bapak Ibu Sudara Waktu Dia Belum Menikah Waduh Luarnya Sekali Berkobar Bernyala Bersemangat Mencintai Mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Tapi Ketika Dia Menikah Dan Suaminya Di Awal-awal Pernikahannya Gak Tahu Tuhan Datang Ke gereja Maksud Tujuan Hanya Untuk Pemberkatan Nikah Setelah Itu Gak Mau Tahu Dengan Tuhan Gak Mau Peduli Dengan Tuhan Apa Yang Terjadi Jadi Waktu Dari Adik Saya Ini Tergerus Banyak Untuk Mendoakan Menasihati Memberikan Masukan Jadi Terseok Seok Tidak Bisa Berkembang Dengan Pesat Karena Suaminya Dia Di Bantu Sandungan Saya Kasih Tahu Saya Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pendeta Gilbert Luma Indok Kalau Engkau Menikah Dengan Orang Yang Tidak Seiman Perhatikan Kalimat Ini Saya Ingat Kalimat Dari Pendeta Gilbert Luma Indok Kalau Engkau Menikah Dengan Orang Yang Tidak Seiman Kalau Engkau Menikah Dengan Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Dan Tidak Bertemu Dalam Tuhan Saya Akan Mengirimkan Karangan Bunga Kepadamu Di Saat Pernikahan Dan Saya Buat Tulisan Selamat Hidup Menderita Itu Pernyataan Dari Pendeta Dengan Tulisan Selamat Hidup Menderita Ini Serius Bapak Ibu Saudara Orang Bata Bilang Salamat Dasar Segaluh Hutan Bapak Ibu Saudara Salah Dasar Jadi Rusak Banyak Hal Tolong Jangan Sepelikan Tolong Serius Jangan Main Main Dengan Ini Kalau Bapak Saudara Rindu Untuk Terus Di Dalam Tuhan Saya Kasih Tahu Salomo Itu Memang Sekalipun Perkawinan Politik 300 Gundik 700 700 Istri Jumlanya Seribu Bapak Saudara Saya Kasih Tahu Dengar Rekan Baik Salah Satu Akar Persoalan Yang Dihadapi Oleh Salomo Sehingga Dia Menyimpang Dari Allah Yang Benar Kepada Ila-Ila Lain Adalah Karena Masalah Perkawinannya Pernikahannya Karena Perempuan Perempuan Yang Menjadi Budak Gundik Dan Istrinya Mencondongkan Hatinya Kepada Ila-Ila Penyembahan Dari Ila-Ila Yang Disembah Oleh Istri-Istrinya Bayangkan Suara-Suara Yang datang Tiap Hari Bagaimana Mengingatkan Menarik Memikat Hati Salomo Supaya Menyembah Ila-Ila Dari Para Istri Para Gundik Membuat Kerajaannya Terpecah Menjadi Dua Kan setelah Salomo Terpecah Kerajaan Israya Menjadi Dua Kerajaan Utara Ibu Kota Samaria Kerajaan Selatan Ibu Kota Yekuda Dan Jangan Lupa Kerajaan Utara Itu Ibu Kota Samaria Satupun Raja Tidak Ada Yang Benar Semua Super Jahat Masih Untuk Kerajaan Selatan Ibu Kota Yekuda Masih Ada Hizkiah Yang Membawa Reformasi Transformasi Pembaharuan Masih Ada Usia Masih Ada Beberapa Raja Yang Baik Saudara Dikasih Tuhan Saya Kasih Tahu Jangan Menabur Api Akan Menuai Nanti Api Yang Makin Besar Ini Penting Nah Sekarang Apa Yang Terjadi Bapak Saudara Kalau Hal Itu Tetap Dilakukan Mari Buka Esra 10 Esra Pasal 10 Ayat 14 Esra 10 14 Ya Esra 10 14 Oh Ya Pak Marta Lintin Ada Banyak Pak Pendeta Yang Terbujuk Rayuan Gombal Sehingga Meninggalkan Tuhan Yesus Ya Saya Kasih Tahu Itu Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Satu Kegerakan Yang Dibuat Oleh Oknum Oknum Tertentu Tolong Ini Sampaikan Barangkali Bapak Ibu Sudara Sudah Lupa Dengarkan Ini Baik Orang Tua Yang Saya Kasihi Bapak Dan Ibu Yang Bergabung Dengan Saya Saat Ini Ada Ada Satu Ini Marta Lintin Mengingatkan Saya Ada Satu Gerakan Yang Dibuat Oleh Oknum Oknum Tidak Bertanggung Jawab Kalau Dia Laki Laki Dari Agama Lain Maka Dia Kan Berupaya Mendekati Perempuan Anak Anak Gadis Dari Kristen Dengan Maksud Dan Tujuan Nanti Anak Perempuan Ini Akan Dirusa Akan Dilakukan Hal Yang Tidak Pantas Supaya Nanti Ketika Sudah Rusa Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Akan Menikah Dan Kalau Sudah Menikah Siaranya Adalah Aku Bertanggung Jawab Untuk Menikah Engkau Dengan Siaran Engkau Harus Tinggalkan Kristen Tuhan Yesus Dan Berali Keyakinan Itu Program Yang Sudah Sekian 10 Tahun Yang Lalu Belasan Tahun Yang Lalu Dan Sampai Sekarang Itu Masih Ada Dilakukan Oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab Tolong Hati Hati Halo Bapak Ibu Terima Kasih Marta Lintin Telah Mengingatkan Saya Ada Rayuan Rayuan Yang Dibuah Gombal Gombal Yang Dibuah Kaulah Segalanya Kaulah Bulanku Kaulah Lemaduku Kaulah Segalanya Gunung Akanku Daki Lautanku Seberangi Apiku Lompati Kaulah Segalanya Semua Kata-kata Sorga Yang Merayu Setelah Sudah Dapat Dan Dirusak Mohon Maaf Dirusak Keperawanannya Udah Hati-hati Bapak Ibu Putri-putri Kita Anak-anak Kita Seperti Menjaga Telur Jangan Pecah Bahkan Lebih Daripada Menjaga Telur Karena Kalau Telur Pecah Dibeli Gak Apa-apa Paling Sekitar 2501 Tapi Kalau Anak Kita Pecah Halo Bapak Ibu Standar Moral Seperti Ini Sudah Sangat Jarang Dengarkan Baik Saya Ngeri Pernah Membaca Sebuah Berita Waduh Jadi gak enak Saya ngomong Gini Di sekitar Jabodetabek Pernah Disurpe Anak-anak SMP Halo Bapak Bapak Ibu Ini Berinding Ngeri Bapak Ibu Sudara Tuh Ini Adalah Kesaksian Lagi Ibu Marta Lintin Ada Adik Sepupuku Dan Penekanku Sudah Jual Tuhan Yesus Ini Mereka Kalau pulang Kampung Keturaja Sudah Tidak Mau Makan Pakai Pirik Yang Di rumah Wow Sudara dikasih Tuhan Saya kasih Tahu Ini Serius Dan Saya Tahu Barangkali Ada diantara Kita Yang Merontak Tidak Suka Dengan Materi Ini Tapi Saya Mau Sampaikan Di Momen Tahun Baru Ini Saya Sampaikan Jangan Ratapi Dan Tangisi Masa Lalu Yang Kelam Tapi Apa Yang Mau Engkau Dan Aku Kita Perbuat Ke Masa Kedepan Kalau Di Masa Lalu Kita Pernah Gagal Pernah Jatuh Pernah Terjerembah Pernah Kita Melakukan Kekiliruan Kesawahan Yang Begitu Berat Dan Besar Mari Benahi Diri Masing Jangan Main Dengan Dosa Bapak Sudara Jangan Main Dengan Tuhan Kita Tidak Tau Kapan Kita Selesai Di Dunia Ini Anak Yang Baru Lahir Ada Yang Mati Anak Yang Baru Umur Belasan Tahun Ada Yang Mati Belum Sampai Belasan Tahun Ada Yang Mati Anak Yang Puluhan Tahun Ada Jadi Masalah Umur Ini Jangan Lihat Rambut Aduh Pendeta Bertor Rambutnya Sudah Putih Berarti Duluan Ah Belum Tentu Tolong Ya Jangan Karena Sudah Lihat Mulai Ada Rambut Saya Oh Belum Tentu Jangan Jangan Ada Duluan Ntar Bapak Sudara Saya Bukan Nakutin Mari Kita Berbenah Miliki Hati Yang Baru Ruh Yang Baru Hati Yang Keras Dijauhkan Tuhan Hati Yang Tahan Dikaruniakan Tuhan Kepada Kita Ini Serius Bapak Ibu Sudara Ezra 10 14 Apa Dikatakan Disini Biarlah Pemimpin Pemimpin Kami Bertindak Mewakili Jemaah Seluruhnya Maka Setiap Orang Di Kota Kota Kami Yang Memperistri Perempuan Asing Harus Datang Menghadap Pada Waktu Waktu Tertentu Dan Bersama Sama Mereka Para Tua Dan Para Hakim Di Tiap Kota Sampai Murka Allah Kami Yang Bernyala Nyala Karena Perkara Ini Jauhkan Dari Kami Kalau Murka Allah Yang Bernyala Nyala Karena Perkara Ini Karena Pernikahan Dengan Perempuan Asing Atau Mengambil Perempuan Asing Atau Mengambil Atau Perempuannya Diambil Oleh Laki Laki Asing Dikatakan Disini Murka Allah Menyala Nyala Kepada Mereka Tapi Mereka Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Meninggalkan Hal Itu Supaya Murka Allah Yang Bernyala Nyala Karena Perkara Pernikahan Yang Asing Itu Dijauhkan Dari Mereka Jadi Ada Disini Masa Dimana Murka Allah Menyala Nyala Kepada Mereka Bapak 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 Ibu Orang Tua Yang Merestui Yang Mengiyakan Anak Anak Menikah Beda Keyakinan Beda Iman Saya Mau Kasih Tahu Jangan Sampai Mohon Maaf Ini Saya Sampaikan Dengan Terbuka Jangan Sampai Murka Allah Menyala Nyala Atasmu Atasku Atas Kita Anak Anak Yang Sedang Pemuda Pemudi Saat Ini Engkau Sedang Berpacaran Dengan Orang Yang Tidak Seiman Perhatikan Baik Baik Jangan Sampai Murka Allah Menyala Atas Kalau Murka Allah Sudah Bernyala Nyala Repot Kita Repot Kita Ini Tuhan Menghembuskan Napa Sedikit Repot Kita Selesai Pinislah Kita Kalau Sampai Murkanya Bernyala Nyala Jangan Sampai Penghukuman Itu Terjadi Kepada Kita Kalau Saat Ini Masih Kelihatan Baik-baik Saja Segeralah Selesaikan Dan Tuntaskan Ingat Perkataan Yesus Jika Ya Katakan Ya Jika Tidak Katakan Tidak Lebih Apa Yang Lebih Dari Itu Berasal Dari Si Jahat Artinya Tidak Ada Istilah Abu-Abu Kalau Putih Silahkan Putih Kalau Kitam Silahkan Hitam Dalam Kitab Wahid Dikatakan Wahid 3 Ayat 14 17 Jangan Kita Suam Suam Kuku Kalau Kita Tidak Dingin Tidak Panas Kita Dimuntahkan Oleh Tuhan Ditolak Oleh Tuhan Sesuatu Yang Najis Jijik Dan Kotor Sesuatu Yang Dimuntahkan Nah Sekarang Bapak Ibu Saudara Mungkin Bertanya Itu kan Perjanjian Lama Pak Pendeta Perjanjian Baru Tidak Ada kan Ada Bapak Ibu Saudara Ada Mari Buka 2 Koritus 6 2 Koritus 6 Ayat 14 Sampai 15 Buka Bersama Saya 2 Koritus 6 14 Sampai 15 Ini Pedoman Ini Pedoman Yang Perlu Untuk Kita Merwakili Perjanjian Baru 2 Koritus 6 14 Sampai 15 Saya Bacakan Untuk Kita Janganlah Kamu Merupakan Apa Pasangan Yang Tidak Seimbang Dengan Orang Orang Yang Tak Percaya Berarti Ini Ditujukan Rasul Paulus Kepada Jemaat Korintus Jemaat Korintus Adalah Jemaat Yang Percaya Janganlah Kamu Menjadi Pasangan Yang Tidak Seimbang Jadi Rasul Paulus Berkata Pasangan Yang Tidak Seimbang Ketika Ada Orang Percaya Menikah Dengan Orang Orang Yang Tidak Percaya Jelas Eksplisit Terang Beneran Janganlah Kamu Merupakan Pasangan Yang Tidak Seimbang Dengan Orang Orang Yang Tak Percaya Sebab Persamaan Apakah Terdapat Antara Kebenaran Dan Kedurhakaan Atau Bagaimana Terang Dapat Bersatu Dengan Gelap Nah Dikatakan Disini Kebenaran Dan Kedurhakaan Dikontraskan Terang Dengan Gelap Dikontraskan Tentu Kita Ini Adalah Anak Anak Terang Bukan Anak Anak Gelap Sampai Yes Berkata Kamu Adalah Terang Dunia Terang Hanya Berbuahkan Apa Terang Berbuahkan Kebaikan Keadilan Kebenaran Kekudusan Dan Setelus 15 Persamaan Apakah Yang Terdapat Antara Kristus Dan Belial Apakah Bagian Bersama Orang Orang Percaya Dengan Orang Orang Tak Percaya Ini Pertanyaan Pertanyaan Bolak Balik Diajukan Oleh Rasul Paulus Mengingatkan Ada Disparitas Ada Diversitas Ada Perbedaan Signifikan Antara Orang Orang Yang Percaya Kepada Yes Dengan Orang Orang Tidak Percaya Termasuk Dalam Pasangan Dalam Perkawinan Dalam Pernikahan Jadi Tolong Tunjukkan Ayat Ini Kepada Anak Anak Kita Putra Putri Kita Pemuda Pemudi Kita Tunjukkan Ayat Ini Supaya Mereka Mencari Pasangan Yang Seimbang Pasangan Yang Seimbang Artinya Pasangan Yang Seiman Seiman Bahkan Kalau dulu Saya sekolah Alkitab Bukan Hanya Seiman Satu Gereja Itu Perlu Bukannya Satu Gereja Satu Doktrin Ajaran Saya Kasih Tahu Kalau Doktrin Ajaran Suami Dengan Istri Berbeda Hal Itu Menjadi Sumber Masalah Coba Menurut Sudara Kalau Ngotot-ngototan Suami Istri Menurut Saya Pengertiannya Begini Menurut Kamu Pengertiannya Begitu Waduh Bisa Bertempur Itu Bisa Berpisah Cerai Gara Gara Itu Bisa Ribut Gara Gara Itu Jadi Satu Ajaran Karena Kekristianan Ini Macam-macam Bapak Sudara Kalau Tidak Tidak Siap Nanti Kita Akan Menyalahkan Orang Lain Dan Menanggap Diri Kita Benar Apalagi Kalau Itu Sudah Ter Patri Masalah Baptisan Bisa Ribut Masalah Baptisan Bisa Ribut Ada Yang Berkata Yang Benar Itu Baptisan Anak Ada Yang Berkata Anak Itu Tidak Mungkin Dibaptis Karena Belum Percaya Diserahkan Aja Nanti Setelah Sudah Besar Dididik Dengan Ketekisasi Baru Dibaptis Ada Yang Berkata Dibaptis Anak Itu Bisa Nanti Jadi Ada Apa Namanya Ini Sidi Ini Bisa Ribut Tapi Kalau Dewasa Dua-duanya Tidak Ada Problem Sebenarnya Iya Kan Karena Semuanya Berkitik Tolak Dari Dasar Fakta Alkitab Dengan Penafsiran Yang Berbeda Sudara Dikasih Tuhan Saya Tidak Mau Masuk Ke Sana Nanti Jadi Ribut Kita Di Sini Haleluya Tapi Saya Kasih Tahu Lebih Indah Seiman Satu Gereja Ini Masukan Saya Kalau Satu Gereja Itu Satu Gereja Dan Satu Doktrin Ajaran Itu Akan Semakin Mempermudah Mencocokkan Satu Dengan Yang Lain Naga Maksudnya Sudara Ini Penting Jadi Saya Kasih Tahu Keluarga Yang Dimelek Itu Pertama Menghadapi Masalah Tidak Melakukan Apa Yang Benar Ada Yang Benar Seharusnya Mereka Lakukan Tapi Mereka Tidak Lakukan Apa Itu Tidak Introspeksi Diri Dan Tidak Meminta Petunjuk Dari Tuhan Yang Kedua Mereka Akhirnya Melakukan Apa Yang Tidak Benar Memang Itu Kehidupan Perhatikan Baik Kalimat Ini Tidak Melakukan Apa Yang Benar Yang Seharusnya Yang Benar Kita Lakukan Tapi Tidak Kita Lakukan Maka Hal Itu Akan Memberikan Peluang Kesempatan Bagi Kita Secara Lebar Dan Luas Untuk Melakukan Apa Yang Tidak Benar Karena Itu Lakukan Apa Yang Benar Supaya Hal Itu Menutup Kita Untuk Tidak Melakukan Apa Yang Tidak Benar Nah Maksudnya Apa Yang Tidak Benar Dilakukan Oleh Keluarga Elimele Pertama Mereka Pergi Ke Moab Mereka Tinggalkan Remekan Tidak Menganggap Berharga Tanah Perjanjian Yang Dijanjikan Tuhan Yang Kedua Anak Anak Mereka Menikah Dengan Perempuan Moab Ternyata Itu Adalah Sebuah Kekiliruan Dan Kesalahan Saya Ulangi Kembali Nanti Muncul Pertanyaan Pak Pendeta Bukankah Pada Akhirnya Ruth Itu Percaya Kita Lihat Bacanya Ruth 1 16 17 Ruth 1 16 17 Ketika Naomi Bolak Balik Menolak Keikusertan Ruth Untuk Kembali Ke Belehem Tapi Ruth Tetap Ngotot Berbeda Dengan Saudaranya Keponakannya Bernama Orpa Ketika Ruth Berkata Bagaimana Mungkin Aku Menikah Lagi Punya Anak Dan Engkau Tunggu Anakku Jadi Besar Sehingga Nanti Menikah Dengan Anakku Itu Gak Mungkin Aduh Orpa Berpikir Masuk Akal Juga Gak Ada Yang Maku Dapatkan Dari Janda Yang Sudah Tua Ini Dia Pulang Kampung Balik Kenan Dia Orpa Tapi Ruth Ngotot Apa Perkata Ruth Kepada Naomi Yang Selalu Mengatakan Pulanglah Kepada Bangsamu Pulang Lagi Kepada Allah Naomi Ruth Berkata Apa 16 17 Tapi Kata Ruth Janganlah Aku Meninggalkan Engkau Dan Pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Situ Juga Aku Bermalam Bangsamu Lagi Bangsaku Dan Allah Mula Allah Dimana Engkau Mati Aku Pun Akan Mati Disana Dan Disanalah Aku Dikuburkan Beginilah Kiranya Tuhan Tuhan Disini Ditulis Bahasa Indonesia Huruf Besar Semua Kalau Huruf Besar Semua Ini Dalam Asli Adalah Tetragrammaton Empat Huruf Yahweh Yahweh Atau Yehua Tuhan Menghukum Aku Bakal Lebih Lagi Daripada Itu Jikalau Sesuatu Apapun Memisahkan Aku Dari Engkau Selain Daripada Bau Dengarkan Baik Ada Orang Berargumentasi Pak Pendeta Bukankah Pada Akhirnya Ruth Menjadi Percaya Kalau Begitu Boleh Menikah Dengan Perempuan Moab Kileon Menikah Dengan Ruth Akhirnya Percaya Juga Saya Kasih Tahu Ini Satu Di Antara Sekian Puduh Ribu Dan Jangan Lupa Ruth Pun Bisa Percaya Dikatakan Disini Tuhan Beginilah Tuhan Menghukum Aku Artinya Ruth Menjadi Percaya Kepada Yahweh Allah Israel Maka Dia Berkata Bangsa Mula Bangsaku Allah Mula Allah Memang Ruth Akhirnya Menjadi Percaya Tapi Jangan Buat Argumentasi Ini Untuk Menjadi Dasar Menikah Dengan Orang Yang Tidak Beriman Memang Pada Akhirnya Ruth Menikah Tapi Dasar Pernikahan Kileon Dengan Ruth Itu Sesuatu Yang Salah Dan Menyipang Dengan Apa Yang Tuhan Maksud Sonara Dikasih Tuhan Nangkan Maksudnya Saya Sudah Sampaikan Tadi Alkitab Tidak Pernah Berkata Pergilah Ke Seluruh Dunia Berpacaran Dengan Orang Orang Tidak Seiman Dengan Demikian Mereka Nanti Akan Mengikut Tuhan Gara 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 Engkau Berpacaran Dengan Dia Tidak Tidak Pernah Tidak Ada Memang Tidak Ada Yang Dimaksudkan Tuhan Berbeda Memberitakan Injil Dengan Berpacaran Jangan Pakai Alasan Memberitakan Injil Berpacaran Saya Kasih Tahu Itu Resikonya Karena Kita Bermain Dengan Api Nanti Akan Terbakar Oleh Api Kalau Harus Berpacaran Dengan Kalau Harus Memberitakan Injil Dengan Dasar Berpacaran Bagaimana Memberitakan Injil Kepada Kakek Kakek Nenek Nenek Yang Sudah Janda Dan Duda Berpacaran Juga Dengan Mereka Ayo Silahkan Kakek Yang Sudah Janda Kakek Yang Sudah Duda Dan Janda Harus Berpacaran Meminjarkan Injil Udah lah Berpacaran lah Dengan Mereka Jangan Begitulah Jangan Kita Ini Kerdil Bermikirannya Aku Lakukan Ini Supaya Begini Enggak Kalau Tujuan Yang Baik Capailah Railah Peroleh Dengan Cara Yang Baik Yesus Setelah Mengajarkan Itu Tujuannya Yesus Menyelamatkan Dunia Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Memanggil Orang Orang Berdosa Mencari Menyelamatkan Yang Gilang Melayani Dan Menyerahkan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Kita Sudah Pelajari Kemarin Itu Di Tahun Yang Lama Tujuan Ketangan Yesus Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Tapi Iblis Pernah Berkata Ketika Dibawa Ke Hubungan Baik Allah Ketika Dibawa Ke Gunung Yang Sangat Tinggi Dalam Waktu Sekejap Dia Perlihatkan Seluruh Dunia Dengan Segala Kebegahan Keindahan Dan Kerajaannya Apa Kata Iblis Eh Yesus Semua Itu Akanku Berikan Kepadamu Dengan Satu Syarat Jika Engkau Sujud Menyembah Kepadaku Semua Dunia Akan Diberikan Kepada Yesus Jikalau Syaratnya Sujud Menyembah Yesus Berkata Menyembah Tuhan Allah Artinya Yesus Tidak Menghalalkan Segala Cara Karena Bapak Menetap Pendidikan Ke Dunia Mati Di Kayu Salib Menembus Manusia Dari Dosa Kematian Kekal Dan Dari Jalatan Kuasa Iblis Yesus Tidak Mau Tunduk Kepada Iblis Karena Tujuan Yang Baik Keselamatan Manusia Harus Dicapai Dengan Cara Yang Baik Yaitu Lewat Proses Pian Yang Baik Dicapai Dengan Cara Yang Baik Penginjilan Is Penginjilan Jangan Dicampur Aduk Berpacaran Dari Penginjilan Atau Penginjilan Melalui Pacaran Jangan 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 Terang Dan Jangan Tidak Mungkin Bersatu Itu Prinsipnya Mari Kita Lakukan Mari Kita Kerjakan Mari Kita Hidupi Percayalah Siapapun Yang Belajar Berjalan Dan Berdiri Dalam Kebenarannya Tuhan Akan Memberikan Pembelanjaan Sempurna Oke Bapak Ibu Sekarang Besok Kita Akan Mempelajari Bagian Yang Terakhir Dari Route 1 Ayat 1 Sampai 5 Enak Dan Asik Belajar Pirma Besok Saya Akan Memaparkan Kepada Kita Konsekuensi Atau Akibat Dari Kegagalan Kesalahan Keluarga Eli Melek Mengambil Keputusan Ketika Menghadapi Masalah Apa Konsekuensinya Kita Pelajari Bersama Dan Apa Kesimpulan Konklusi Cara Yang Benar Untuk Menghadapi Masalah Sampai Ketemu Besok Tuhan Beri Kekuatan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Permannya Tuhan Membukakan Jalan Dan Waktu Bagi Sudara Untuk Kita Belajar Bersama Kiranya Apa Yang Saya Sampaikan Tertanam Dalam Hati Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Ya Itu Ibu Kristina Naman 2 Korintus 6 Ayat 14 Sampai 15 Nanti Ibu Tidak Ketemu Nanti Ayatnya Kok Salah Gitu Ya 2 Korintus 6 Ayat 14 Sampai 15 Oke Sekian Dulu Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Segala Puji Hormat Syukur Kemuliaan Bagi Bapak Terima Kasih Untuk Firman Yang Telah Hambam Sampaikan Biarlah Rokudus Tanamkan Dalam Hati Kami Dan Oleh Kekuatan Rokudus Kami Dimampukan Untuk Melakukannya Terima Kasih Untuk Firman Kami Tahu Di Masa Lalu Ada Banyak Kekurangan Kelemahan Kegagalan Kekiliruan Penyimpangan Dan Penyelewengan Kami Dari Kehendal Keinginan Dan Kesukaan Perkenanan Tuhan Dari Kebenaran Firman Tuhan Tapi Di Tahun Yang Baru Ini Kami Datang Merendahkan Hati Siap Dikoreksi Dipulihkan Diubahkan Oleh Tuhan Melalui Kebenaran Firman Tuhan Kami Sebagai Orang Tua Memiliki Tanggung Jawab Untuk Membing-bing Mengarahkan Anak-anak Kami Supaya Mereka Memiliki Hubungan Yang Sehat Hubungan Yang Orang Orang Yang Seiman Sekeyakinan Sama-sama Terbuka Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Dan Berjalan Dalam Kebenaran Tuhan Biarlah Kami Sebagai Orang Tua Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mengingatkan Mereka Memberikan Hikmat Kepada Kami Menyampaikan Firman Dengan Otoritas Wibawa Kuasa Pengurapan Tuhan Sehingga Mereka Mendengarkan Nasihat Kami Sebagai Orang Tua Dan Kami Bersyukur Kalau Anak Kami Ketika Mereka Sudah Makin Beranjak Dewasa Sebagai Pemuda Dan Pemudi Mereka Berpacaran Dengan Orang Orang Yang Seiman Kami Bersyukur Kalau Ada Yang Menyimpang Dan Menyeleweng Saat Ini Kami Berdoa Rokudus Nyatakan Kuasamu Tolong Dan Sedarkan Ingatkan Kami Untuk Mereka Boleh Berteman Dengan Orang Orang Yang Seiman Begitu Banyak Orang Orang Di Luar Sana Yang Seiman Dengan Kami Biarlah Kami Boleh Mengambil Relasi Hubungan Yang Seiman Satu Dengan Yang Lain Khususnya Anak Kami Yang Sudah Beranjat Makin Dewasa Pemuda Dan Pemudi Kami Berdoa Tuhan Kami Tahu Bagaimana Keluarga Elimelek Mahlon Dan Kilyon Mengambil Perempuan Moab Hal Itu Menjadi Sesuatu Yang Bertentangan Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Pirman Tuhan Ketika Sesuatu Yang Kami Lakukan Tindakan Tidak Sesuai Dengan Pirman Ada Konsekuensi Ada Akibat Yang Kami Harus Pikul Dan Tanggung Yang Seharusnya Tidak Kami Pikul Dan Tanggung Kami Mau Belajar Untuk Tidak Mempersulit Diri Kami Kami Mau Mengatasi Masalah Bukan Dengan Memunculkan Masalah Baru Mengatasi Masalah Dengan Cara Yang Benar Dan Kami Akan Terus Pelajari Itu Sehingga Kami Berkemenangan Dalam Tuhan Berkati Bapak Ibu Saudara Yang Menyaksikan Mendengarkan Ini Biar Rokudus Yang Menerjemahkan Pirman Tersimpan Dalam Hati Mereka Oleh Kekuatan Rokudus Menanggapi Dengan Baik Dengan Lapang Hati Dengan Kerendahan Hati Dan Tidak Ada Yang Merasa Kesal Dan Marah Kepada Pirman Tapi Kami Menerima Pirman Menjadi Pedoman Menjadi Pegangan Yang Manis Dan Indah Benar Dalam Kehidupan Kami Berkati Bapak Ibu Saudara Yang Telah Berkenan Bergabung Berkati Yang Dari Dalam Dari Luar Negeri Bergembar Provinsi Kota Keluarga Suami Istri Anak Usaha Pekerjaan Seluruh Aspek Kehidupan Mereka Dalam Genggaman Perlindungan Pertolongan Penyertaan Semakin Maju Berkembang Jauhkan Dari segala Hal-hal Yang Merusak Merongrong Bahkan Mengurangi Mata Pencarian Mereka Dan Buat Mereka Diberkati Oleh Tuhan Ketika Mereka Diberkati Mereka Dipakai Tuhan Menjadi Saluran Kepanjangan Tangan Tuhan Memberkati Orang-orang Yang Membutuhkan Bahkan Memberkati Pekerjaan Tuhan Terpujilah Bapak Kami masuk Tahun Baru Ini Ada Hati Yang Baru Rok Yang Baru Semangat Yang Baru Hati Yang Tahan Hati Yang Patu Hati Yang Mengganti Kepada Tuhan Ada Dalam Hidup Kami Dijauhkan Hati Yang Keras Hati Yang Memberontak Hati Yang Berlawanan Dengan Tuhan Biar kami Tundukkan Diri Seratkan Hidup Sebagai Persembahan Hidup Kurs Berkenan Kepadamu Itulah Amin Amin Puji Tuhan Terima kasih Telah Berkenan Bergabung Baik Dari Kelangan Kekristianan Maupun Dari Luar Kekristianan Puji Tuhan Bapak Saudara Selalu Ada Di Laman Ini Yang Masuk Dari Luar Kekristianan Tadi Saya Melihat Ada Yang Membuat Komentar Hei Bercuma Kau Berkoar-koar Katanya Haleluya Ya Bagimu Mungkin Bercuma Tapi Bagi Yang Lainkan Mereka Dikuatkan Buktinya Banyak Yang Menuliskan Amin Oke Selamat Tahun Baru Salam Untuk Keluarga Yesus Immanuel Menyertai Kita Memasuki Tahun Ini Menjalani Tahun Ini Dalam Kekuatan Kuasanya Terima Kasih Pak Sinyo Ibu Jacqueline Ibu Ita Ibu Dina Sisi Ibu Kristina Naman Ibu Neng Sinem Lp Deni Suha Ros Mauli Pasar Ibu Ya Untuk yang lain Semuanya Happy New Year Oke Dadah Salam Untuk keluarga ya Sampai bertemu besok Buyur The tenni